Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sin Lukas Rutwa Pangundian Lumbuan Torua alias Sin terbukti serasa dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganayaan berat yang direcanakan terlebih dahulu 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karak itu dengan pidana penjara selama 5 tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan pidana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Mario dan 6. Membatkan tindakwa bahar biaya perkara jumlah 5.000 rupiah Jangan duduk Demikian diputuskan dalam sidang seorang majelis Hakim Pengajaran Negeri Jakarta Selatan hari Senin 4 September 2023 oleh Alimin 570 Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua Tanpa oleh Mahabun Sarjana Hukum Master Hukum dan Muhammad Ramdes Sarjana Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dicapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dan Jami para Hakim Anggota di Bantu Muratno S.H.M.H. Panitra Pengganti Pada Pengajaran Negeri Jakarta Selatan serta diadiri penasihat tim penutup umum dari Kejajaran Negeri Jakarta Selatan terdakwa serta tim penasihat jukum Jadi itu putusnya Terima kasih telah menonton!